Halo Audio Lovers, balik lagi sama gue, Kefeq. Hari ini gue ada di Swiss Bell di Serpong, BSD. Hari ini ada acara halabila halalnya dari XMOG, sejawa. Kita di sini pengen ngeliat mobil modifan dari XMOG, dari anak-anak XMOG ini. Audionya seberapa gila sih mereka? Kita lihat aja deh. Ini temen-temen XMOG, audionya kayak gimana, oke? Nah Audio Lovers, di belakang gue ini sekarang, anak-anak XMOG lagi, ya lagi bercanda-bercanda, lagi bagi-bagi doorprice, lagi ada games, ada mini games lah. Nah, yang Audio Lovers lihat di sini tuh ada beberapa mobil. Yang dipajang, mobil-mobil keliatannya head-on-head-on semua. Nah, gue bakalan ajak Audio Lovers semua untuk melihat kehead-onan mobil audio di mobil-mobil ini. Sementara itu, kita lihat dulu keseruan mereka. Nah Audio Lovers, gue udah bersama salah satu member dari XMOG. Siapa om namanya? Andre, om. Kevik om. Nah, om, ini mobil konsepnya apa om? Konsepnya street racing. Street racing? Iya. Audionya? By Audio One, sama om Rahmat. Oh, sama om Pak Rahmat. Siap. Bisa dijelasin gak om, ini perangkat audionya yang dipakai itu apa aja om? Perangkat audio saya dari subwoofer itu dari Switzerland, sama pakai power audio stick, prosesor Fox, sama Hurrican. Oh, terus yang di dalam om? Three Way Fox, Amerika. Boleh tau gak om, disikin ke Audio Lovers, bangun mobil ini berapa lama dan harganya berapa om? Kurang lebih ya om ya, 2 minggu, 20-an lah. Gak takut sama istri kan? Gak. Gak apa-apa kan sebut harga kan? Gak apa-apa. Oh, istri dukung. Iya. Jarang-jarang loh ada yang dukung gitu. Oke, boleh gak kita dengerin hasil audionya sedikit aja di mobil ini? Boleh yuk. Kita masuk yuk. Yuk. Nah, Audio Lovers, kita sekarang udah di dalam expandernya Om Mandri ini. Kita dengerin hasil suaranya di mobil ini kayak gimana. Yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini suaranya enak banget, serius. Suaranya enak loh. Wah, bravo om. Thank you om. Enak. Thank you. Yuk sekarang kita pindah ke mobil sebelah yuk. Nah, Audio Lovers, sekarang kita dari mobil kedua. Nah, ini owner ya. Namanya siapa om? Saya om Rahmat om. Rahmat. Dari XMOG Tangerang Raya. Masih. Nih om. Ini mobil konsep audionya seperti apa om? Lebih spesifik sih kita kejar ke SQ. Sound quality. Kebetulan mobil ini, kita ngerakit sendiri lah istilahnya audionya ya. Di rumah audio sendiri. Jadi lebih, memang fokusnya untuk SQ. Kita punya workshop? Ya. Boleh kasih tau nama tokonya apa? Nama tokonya nanti deskripsi di bawah. Namanya The Audio One. Itu posisi di Celaduk. Oke, Audio One Celaduk. Nanti ada Instagram, nomor teleponnya ada di bawah sini ya. Oh om, belakangnya kosmetik kan? Kosmetik. Kita ke belakang yuk. Boleh, boleh. Wow, sederhana. Tapi elegan om. Ya, betul. Untuk pakai sehari-hari juga. Jadi ini ngorbanin satu bangku ya berarti ya? Ya, betul. Tapi untuk misalkan di sini kagak bisa, tarinya di sebelah sini. Ya, betul. Oke, ini perangkat audionya apa aja dong? Jadi kita mulai dari subwoofer. Ini ada scanspeak 23W. Kemudian ada power kelas A, ada dua. Dari Audio Wave XL. Kemudian ada power satu lagi dari Brax MX4 Pro. Prosesornya juga Brax. Prosesornya juga dari Brax. RCA-nya? RCA-nya Acoustic Zen USA. Yang bawah juga? Ya, full. Bawah full Acoustic Zen. RCA-nya Flux. Yang atas input ya Flux untuk HU. Nah, untuk 3-way-nya? 3-way depan? 3-way depan saya pakai Twitter-nya ZR Satun. Mid-range-nya ZR F1. Oke. Dan mid-bass-nya number one. Nah, untuk audio lovers, kalau misalkan yang punya expander khususnya mau bikin audio, perangkat audio seperti ini, lamanya berapa? Kalau untuk pekerjaan yang full set seperti ini, itu kita makan waktu sampai dua minggu. Maksimal dua minggu. Maksimal dua minggu. Nah, untuk pengerjaan ini semua, habisnya berapa duit, Om? Kalau ini kurang lebih saat ini sudah mencapai hampir kurang lebih 1 miliar lah. Karena ini rencana kita mau ikut kelas Champion of Champions. COC? Iya, tahun depan. Oh, oke. Kita, ini kan mobil buat persiapan kontes ya, Om? Iya. Sebaiknya jangan dengerin dulu ya. Nah, itu dia. Gua udah feeling nih. Nanti rame. Soalnya biasa kalau mobil mau turun kontes, ya nggak bakal dikasih denger lah ke orang-orang dulu gitu loh. Takut berubah nanti settingannya. Takut berubah atau didengar musuh. Iya, betul. Oke, Om. Thank you, Om. Thank you so much. Thank you. Nah, Audio Lovers, sekarang gua udah di mobil yang ketiga. Gua nggak siap, Om? Oke, dengan Oce, Om. Oce. Om Oce, bisa kasih tau ke Audio Lovers, bangun mobil ini audionya konsepnya kayak apa, Yom? Konsepnya elegan aja kalau gua nggak bangunnya. Jadi konsep ini yang penting enak didengar, terus di kuping gua enak, dan itu masuknya ke SQ. SQ. SQ 3-way ya? Yang gua nanti ada pilar-pilarnya gede, SQ 3-way. Ya, Om. Abisnya berapa duit, Om, kira-kira di mobil ini? Untuk Audio ini, kisarannya sekitar sampai 50-70 ya. 50-70. Karena kita pakai brand-nya. Oke, sekarang kita ke belakang dulu. Lihat, pastikan ada subwoofer, ada power, ada segitu-galanya macam. Kita lihat perangkat yang dia pakai itu apa. Kita ke belakang, yuk. Nah, ini dia Audio Lovers. Bisa disebutin nggak, Om? Ini perangkatnya apa aja yang dipakai di sini nih? Oke. Untuk subwoofer, gua pakai Scanspick 9W. 9W? Ya. Terus untuk piranti lainnya, gua pakai power. Ini ada Ground Zero. GZ. Sama Genesis. Genesis 4 Channel. Terus ada bedcap untuk mengangkat, apa namanya, powernya lebih kuat. Dan ini ada, apa namanya, processor, ini dari Alpine. Alpine. Dari Alpine. Alpine. Oke. Oke, oke, oke. Sekarang kita dengerin hasil audionya kayak gimana. Kita masuk ke dalam aja, yuk. Nah, Dio Lovers, sekarang gua udah di dalam mobilnya nih. Ini gila, ya. Ini pakai Scanspick, pakai Dinaudio. Ya, mid-bass-nya apa, Om? Dinaudio. Dinaudio juga. Jadi, Dinaudio, ini. Ini buat kayak begini berapa lama, Om? Ini untuk buat pilar-nya itu sekitar satu minggu. Satu minggu. Scanspick yang kayak gini, noda langka nih. Iya, R7000. R7000. Wah, oke, gua penasaran sama. Ini, ngomong-ngomong, bang punya custom ya, Om? Enggak, ini Recaro. Original Recaro. Yang tipe LX. Recaro LX. Ini, lu duduk kayak berasa di pelok. Yaudah, kita dengerin hasil lagunya. Selamat menikmati. Memang ciri khas kenspick sama Dinaudio emang kayak begitu sih. Empuk banget. Oke, Om. Segitu aja deh, Om. Terima kasih, Om. Terima kasih, Om. Terima kasih banget, eh. Audio Lovers, sekarang kita ke mobil sebelah. Oke. Bye-bye. Bye. Bye. Audio Lovers, sekarang gua ada di mobil keempat. Mobil Expander ini dan Om sebagai? Nah, gua ini adalah, nama gua Ovi. Sebenernya gua perwakilan dari yang ownernya gitu ya kan. Kebetulan juga gua dulu ke pengurusan di Esmok juga, divisi, head divisi otomotif modifikasi. Nah, gua jujur unik beberapa yang event-event yang lalu, audio sama kompetisi modifikasi, selalu gua minta diwakilin nih. Bahwasannya ini adalah, yang sebenernya adalah, namanya, ownernya adalah Om Lucky Karim. Nah, konsep dari mobil tersebut adalah, sistemnya memang, sistem 3-way gitu ya kan. Terus juga yang gua ketahui adalah, dari prosesornya juga pake, juga brandnya Helic gitu ya kan. Terus juga powernya, ada dua power disitu, ada pake flag juga. Sistem 3-waynya, speakernya pake ZR. Terus juga, Hahu-nya juga, kalau gak salah, Kenwood seri 9 gitu ya kan. Untuk di sub, gua kurang nyimak nih, karena di brandnya gua liat, tadi gak ada tuh. Apa mungkin dia kemarin baru-baru ini, baru ganti atau bagaimana, gua gak paham gitu. Seperti itu. Audio Lovers, yang tadi disebutin sama Om Ovi, kita sekarang liat aja ke belakang yuk. Siap. Ayo, mari. Oke, ini Audio Lovers, kosmetik yang ada di belakangnya. Nah, yang tadi si Om bilang, itu subwoofer-nya. Kalau yang dari Spong, gak tau kan gua, itu subwoofer scanspeak. Itu scanspeak, Om? Iya, betul. Itu scanspeak. Nah, ini ada Flux 2, ada Helix, sama fuse block-nya. Semua fabricator-nya sama siapa, Om ini? Di Audio One. Oh, oke. Audio One. Audio One. Nah, pengerjaannya berapa lama nih, Om, untuk semuanya ini? Wah, ini yang menurut gua menarik ya, bahwasannya beberapa event kompetisi audio, pernah juga gua lupa di MGK, kalau gak salah, dia pernah merebut juara juga gitu ya kan. Nah, tapi, ngebangunnya ini, yang gua dapat informasi dari owner-nya adalah, memang fondasinya dulu yang dibuat nih, Om. Jadi, waktu itu, dia bener-bener tuh, kalau gua bilang sih, banyak barang brand yang system 3-way-nya, atau umpamanya prosesor-nya, yang udah diganti. Banyak yang diganti gitu ya. Tapi, kalau umpamanya cerita, umpamanya fondasi dari peredam-nya, gitu ya, semuanya, all kabel-nya, apa segalanya, fondasi itu bener-bener jadi. Jadi, udah cukup lama nih. Jadi, dia waktu itu concern banget, dia bikin ke fondasinya sampai bagus banget dalam hal peredam. Nah, terus juga, masalah umpamanya yang udah di Flux nih, gua liat, memang dulu informasinya udah lebih dulu, cuman di prosesor, sama di 3-way speaker-nya, seperti itu. Om tau, ini total biaya upgrade audio-nya ini berapa? Nah, jadi, waktu itu gua update-nya itu, gua lebih ngikutin memang sih, gitu ya. Jadi, item-nya, apa segala macam, pendambahannya, terus juga fondasinya, apa segala macam. Tapi yang pas terakhir, baru tadi malam gua diskusi, bahwasannya, dari semua item yang ada di dalam ini, kita memang di Esmok ada punya ciri nih, gitu ya kan. Sebenernya, lu invest apa? Yaudah lah, jangan uangnya, karena itu relatif ya, gitu ya kan. Nilai itu, bagi kita, nggak terlalu nggak kesitu. Tapi lebih enak, dibilang tipe mobil apa sih yang udah itu, seperti kayak waktu itu Om Rahmat kan ya. Waktu edisi yang pertama, dia waktu itu mengklaim bahwasannya, expander gua, dengan modifikasi yang udah gua buat, semua segala macam itu, ibaratnya jadi satu expander lagi, tipe yang sama, dibilang gitu. Nah, terus ya, yang update yang tadi malam gua diskusi, apa segala macam, di mobil ini, sistem audionya, apa segala macam, jatuhnya di mobil Mitsubishi juga, Pajero, tipe exit, untuk audionya. Mungkin overall, apa segala macam, seperti itu, ya kan. Nah, gua agak, gimana ya, bukan nggak percaya, tapi karena gua ngikutin ya, dari simperdamnya, terus ya kabelnya, apa segala macam, terus juga banyak yang ada beberapa yang di ini, yang diganti, apa segala macam itu. Tapi yang real udah nempel itu, adalah keterangan seperti itu, Pajero, exit kartunya, hahaha. Di Allovers itu, di depan itu, ada pilar 3-way, pasangnya apa aja Om, itu? Itu, speaker-nya sih, yang sepengetahuan gua adalah brand-nya ZR, gitu ya. Oh, brand ZR, 3-way, berarti dari Twitter-nya, mid-range-nya, sama mid-bus-nya semuanya, tipenya? Sama semua, ZR semua, cuman tipe, untuk tipenya gua nggak paham, gitu, seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, bisa dengerin hasil audionya nggak sih Om? Nah, kebetulan gini nih, yang sebelum peliputan ini kan, ini, planning-nya nih, dia akan sebentar lagi masuk untuk di nilai, kalau dalam kompetisi ini, gitu. Jadi gua dapet mandat, dari owner-nya, dan teknikal dari Audio One, bahwasanya, untuk mereview suara, apa segala-manya, mohon maaf, ibaratnya nggak bisa dulu. Kecuali, kalau mungkin Mpama-nya kita, ada kesempatan nanti, setelah Mpama-nya event ini, kayak gitu. Oh, oke, oke, kayak biasa lah. Siap, siap. Jadi, kalau misalkan mau turun kontes, boleh dikasih denger dulu, nanti kalau misalkan udah menang, bawa pulang kiala, baru deh. Mungkin begitu, mungkin begitu. Banyak kecik, kayak gitu ya. Ya udah deh Om, thank you ya Om ya. Sama-sama, thank you. Udah kasih ujung mobilnya. Siap, sama-sama, thank you. Lanjut ke mobil yang lain. Audio Allover, sekarang gua udah di mobil yang kelima, dengan owner-nya. Dengan siapa Om? Perkenalkan, nama saya Evan Pranata, peserta XMOG-nya di X3555, dari chapter Bogoraya. Oke, ini Om, ini mobil yang gua lihat sih, ceper banget nih Om ya. Iya betul. Style-nya mobil ini tuh apa Om? Kalau style sih lebih ke VIP ya Om? VIP? Iya. Velg-nya 20, AirSus? Dengan velg, balutan velg memang Grims 20, sama kombinasi dengan AirSus gitu Om. Untuk outer-nya aja Om? Untuk outer-nya, untuk look, untuk mendapatkan look seperti ini, Habis berapa Om? Untuk mendapatkan look seperti ini, habis... Ya... Berapa ya Om ya? Kurang lebih aja Om? Kurang lebih ya Om, kurang lebih di 40-45 Om. Oke, oke, oke. Untuk audionya sendiri Om? Untuk audionya sendiri, alirannya itu apa Om? Untuk audio lebih ke SQ sih Om. Sistemnya? Sistemnya itu 3-way. Sistem 3-way. Oke, audio lovers, kita sekarang lihat kosmetik yang ada di belakangnya. Ayo Om. Siap, ayo. Nah audio lovers, sekarang kita udah di belakang bagian kosmetiknya mobil Xpander ini. Bisa dijelasin nggak Om, sistem mobil ini pakai apa Om? Oke, untuk amplifier-nya kita pakai ZAPCO. ZAPCO. Terus untuk processor-nya kita pakai Vox 8.6. Untuk sub-nya pakai Helix. Helix. Helix 12-inch. 12-inch ya? Iya. Ini ZAPCO ST6 kalau nggak salah. ST6 atau ST6X ya? ST6. ST6. Terus sama di sini juga ada ZAPCO yang 4 channel. Kalau nggak salah yang 2 channel ini buat ngangkat subwoofer. Yang 4 ini buat ngangkat 3-way di depan. Oke. Terus ini ada... Apa namanya? Kompresor buat Ersus-nya ya Om? Iya, kompresor buat Ersus-nya Om. Oke, nice. Oke. Sekarang kita ke dalam buat dengerin hasil suaranya. Oke. Siap. Ayo. Nah audio lovers, sekarang kita udah di dalam mobil Xpander miliknya Om ini. Om ini mobil taruh kata kenal potnya kenceng nih ya. Ini, ini, ini gue buka dulu deh. Kenceng kan? Sekarang gue tutup nih. Sudah pakai peredam? Sudah Om, sudah. Sudah pakai peredam, full peredam, kecuali atas tapi ya Om. Oh, kecuali atas. Iya. Oke, ini head unitnya pakai Asuka. Asuka 10-in. Iya, benar Om. Asuka 10-in. Nah ini sistem 3-way ini pakai apa Om? Pakai Morel Om. Morel Om. Oh, Morel. Oke. Yuk kita dengerin hasil suaranya aja deh Om. Oke. Ya. 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 Ini nggak turun kontes Om. Hmm? Kenapa nggak turun kontes sih? Oke. Kemarin habis masang RSUS, jadi ada sedikit instalasi audio yang berubah. Berubah gitu Om. Makanya karena ini juga kemarin prepare-nya udah nggak keburu. Akhirnya ya udah deh, skip dulu aja gitu Om. Oh. Oh, ini surprisingly suaranya. Hmm. Oke sih menurut gua. Wah. Oke Om. Thank you Om udah kasih kesempatan buat kita untuk review mobilnya Om. Siap, thank you Om. Thank you so much. Thank you, thank you Om. Ayo Om. Nah Dear Lovers, sekarang kita pindah ke mobil sebelah. Oke. Nah Dear Lovers, sekarang gua udah di belakangnya mobil Xpander yang unik nih. Xpander ini nggak asal head-on sama yang lainnya. Cuma menarik mata gua karena simple banget desainnya. Om. Dengan siapa Om? Dengan Febri X4789 dari X-Box Pengdajak Rai. AC. Nah. Om bisa diceritain nggak Om? Ini konsepnya apa nih mobil ini? Jadi konsepnya adalah, ini tuh MPV kan, family car. Jadi elegan, OEM masih OEM look. Terus. Dan multifunksional. Dipakai buat keluarga juga ya Om ya? Betul sekali. Oke. Untuk mendapatkan look ini di Xpander ini, abisnya berapa Dito? Ya, mungkin plus minus 50 lah. Kurang lebih segitu. Oke. Nah, ini dari audionya Om. Ya. Audionya ini, tadi gua udah intip sedikit ya. Ini nggak ada subwoofer. Nggak ada subwoofer yang di, subwoofer pasif yang di belakang ya. Ini unik banget ya, soalnya kebanyakan yang tadi kita review itu di belakang. Pasti ada subwoofer kalau nggak 8-in, 10-in, kalau nggak 12-in. Ini tuh nggak ada sama sekali. Cuma ada airsus doang yang di belakang. Ini sistem audionya kayak apa sih Om? Jadi sebenarnya ini konsepnya SQ ya. Jadi saya lebih mementingkan hasil suara. Kayaknya saya pasangnya di Bekja Autotronics dengan tuningnya Om Yanto. Oh. Jadi memang sepertinya minimalis tapi speakernya ARC Audio, 2-way. Di RS1 untuk fiternya, RS6 untuk mid-bust-nya. Dan juga menggunakan unit Asuka AK-2000DL. Dengan saya pakai DSP Momentum yang 8AT. Dan juga power Zabco yang ST4XXU. ST4XXU ya. Oke. Dan itu ya, hasilnya oke banget. Subwoofer kolong ya? Subwoofer masih kolong. Betul. Gila kan? Mobil SQ pakai subwoofer kolong hanya di Bekja. Oke dah. Sekarang kita dengerin hasil audionya, tuningannya dari Bekja. Yuk kita dengerin. Ayo. Nah, Audio Lover sekarang kita udah ada di dalam mobilnya Mas Febri. Nah, kita langsung aja deh dengerin hasil tuningannya dari Bekja Autotronics. Yuk. Terima kasih telah menonton! turun kontes gak sih om? di bawah turun dong tadi udah turun? turun turun di kelas apa om? 2W sama 3W yang 2W nya novice 3K yang 3W nya ametri yang 5K enggak, tadi ada sebut 3W ini kan 2W, kenapa turun di 3W? ya karena kita pede tendingan sepak dulu yaudah, untuk orang emang nekat sih yaudah om, thank you om udah kasih denger hasil audionya ini mobil keren moga aja menang ya om ya amin sukses ya om sukses nah audio lovers sekarang gue ada di mobil ini VVIP lagi deh ini kayaknya disini banyak banget yang modelnya VVIP ini yang menarik mata gue ini ini matching banget sama warna sama pelaknya simple banget om, bisa disebutin namanya om siapa om? oh oke S-Mog dari chapter mana? sip oke, nama gue Panca, gue dari S-Mog Bogoraya ID X2773 oke om, bisa dijelasin enggak om konsep style dari mobil ini sendiri itu apa om? ya, kalau gue sih lebih ke elegan tapi semi-semi stance lah konsepnya plus ada beberapa ini body kit gitu ya plus beberapa di audio oke, body kitnya bikin dimana om? kebetulan kita produksi sendiri kita mulai dari nol kita fast expander ada tuh ya kita udah liat expander ini asik banget gitu ya buat diapa-apain makanya kita tertarik gitu ya buat bikin si body kit ini yang memang sesuai dengan stylenya kita kan tadi gue bilang elegan ya nah ini kita coba beberapa sentuhan-sentuhan Korea dan Eropa makanya bentuknya lah begini di Vibe Auto Project di mana om? di Vibe Auto Project Vibe Auto Project nah di Vibe Auto Project itu apa main VIP dong? enggak, kita semua-semua sebenernya oke, ada workshopnya dimana atau? workshop kita di Bogor kebetulan di daerah Ciawi nanti bisa cek di IG kita di Vibe Auto Project oke nanti bisa ada kontaknya disana oke, nomor teleponnya nomor teleponnya apa segala macem ada di bawah ini instagramnya ada disini siap gitu nah sekarang habis totalnya untuk modif mobil ini berapa duit? berapa duit ya ini ini yang ya kurang lebih 70-an sekian 70-an ya oke, sekarang kita bicara ke audionya iya style audio ini apa om? gua kebetulan sukanya sound quality SQ? iya oke sistem yang dibangun sama om? pake 3-way aktif gua pake prosesornya dari Zephok gitu ya Zephok? dari Zephok 8.6 yang terbaru gitu ya oke nah terus gitu 3-waynya sendiri gua kombinasi kombinasinya dari flux mid-range-nya terus gitu mid-bust-nya gua pake Moral si Twitter plus full range sebenernya gua pake Vox juga jadi di kombinasi subwoofer belakangnya subwoofernya gua pake Moral Primo yang 10 inch ya buat sound quality di dalam aja sekarang audio lovers kita dengerin hasil audionya di dalam mobil kayak gimana yuk yuk nah audio lovers kita sekarang udah ada di dalam mobil expander ini kita dengerin hasil audionya ya selamat menikmati selamat menikmati anjing bibirnya i feel you're worst the tender trimming moment star we're in the world how very young sharing the love that only few have ever known wow oke ini bangun audio ini berapa lama ya kurang lebih satu bulan satu bulanan dapetin ini satu bulan iya fabricatornya siapa om 5 audio kebetulan kita sendiri om juga yang bangun iya jadi kita di under 5 auto project itu punya dua buat di sisi exterior sama audionya juga oke oke ini udah pernah turun kontes belum kebetulan kita pernah turun di iCAN oke di 2020 ya kalau gak salah terus gitu kemarin di SQC oke menang om di iCAN itu kita juara 3 nasional gitu kalau gak salah ya iya di SQC kebenaran enggak sih kita gak dapet sih karena itu memang kita tuh baru pertama kali di SQC jadi pengen tau regulasi segala macamnya dulu oke oke wah wah kaget gue yaudah om good luck buat nanti ikut kontes audio apapun kita doakan yang terbaik kabarin kita kalau misalkan mau diliput lagi mobilnya ada ya perubahan yang ekstrim atau apa tolong kabarin ke kita ke media audio audio lovers juga pasti mau tau kan iya kan thank you ya om yuk thank you thank you banyak nih media audio sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax